Oke teman-teman semua kembali lagi bersama dengan saya bangis di channel Pada kesempatan kali ini saya akan ada konten baru ya Judulnya sih lebih ke Gue akan nanya ke orang-orang yang ada di sekitar gue Jadi what is your dream car? Jadi apa mobil impianmu tuh apa? Dari, gue dapet ide sih dari temen gue nih ya Karena kemarin udah mentok banget Konten gue harus enggak ada apa-apa lagi Jadi gue dikasih tau Coba tanyain dong satu-satu ke tiap orang yang lo temuin Mobil impianmu tuh apa aja? Dari mobil pertama, terus ketika lo udah punya duit Dan lo udah jadi orang yang tajir melintir Itu mobil impian lo apa aja? Oke karena disini ada mas Adip ya Ada mas Adip Gue sekarang pengen nanya nih ke mas Adip Mas Adip Halo Kira-kira nih mas Mobil impian lo apa mas? Mobil impian saya Mobil pertama, terus mobil lo udah punya duit cukup Terus sama lo udah jadi orang tajir melintir Satu, dua, tiga Sama semua sih pengennya sih satu ya Apa? Venturer Venturer? Iya Kenapa mas milih Venturer? Sama Toyota Toyota kalau sekarang kan yang keluaran-keluaran baru dia fiturnya udah oke banget ya Iya Udah bagus banget Toyota sekarang Terus yang pasti harga jualnya yang masih stabil Stabil banget sih Stabil banget Karena dia kan Wah kalau Venturer tampilan Tampilan Dalonnya mewah Lega gitu Lebih lega dari Fortuner Itu sih Kalau sayang Kalau dari secara spesifik ke mesin Atau Apa namanya Sebagai pemanfaatannya Kenapa milih Innova Venturer Kenapa harus Venturer? Ya Kalau Venturer Pertama tipe paling tinggi Tipe paling mewah Dan mesinnya Mesin diesel Mesin diesel yang udah teknologi VVTi ya Berarti dia kan udah Udah lumayan irit tuh Nah itu Area yang irit-irit ya Iya dong Betul Tapi tetap megah teman Ya itu sih Kalau Kalau misalkan punya Venturer Perawatannya itu sih ya Lumayan Lumayan ya Tapi seenggaknya Toyota sih ya Toyota Kijang masih bisa lah Ya tapi kalau yang suka Tetap Venturer sih Dieselmatic itu udah Udah Limpian banget Limpian banget itu Itu udah yang liat banget Mau lu apa namanya Mau lu tajir melintir juga tetap Venturer Iya dong Kalau mobil koleksi mas Kira-kira lu mau koleksi mobil apa? Mobil koleksi ya Mobil koleksi Terserah apa aja mau yang dianggap sebenarnya gak perlu di koleksi tapi lu pengen koleksi juga gak apa-apa Mobil koleksi Sebenarnya malah pengen Kalau mobil koleksi itu mobil-mobilnya James Bond sebenarnya tau Yang jadul-jadul BMW ya? Aston Martin Aston Martin Salam Aston Martin loh Sebenarnya yang jadul-jadul gitu Itu keren sih Kalau punya duit Tapi mesti ini sih ya Kalau Tapi mesti ini sih mas ya Kalau untuk koleksi mobil itu mesti terinspirasinya kebanyakan dari film ya Oh iya dong Film-film action ya biasanya Iya Jelas Kalau gue sih bingung sih mas Gak ada terinspirasi dari film Soalnya gue senengnya nonton FTV Yang dilihat angkor Nah gak apa-apa Terus Dari tersanjung di movie Oh sama ini Apa? Kalau mobil yang kayak di koleksi sebenarnya Kan seringnya bolak-balik Sebelum-belumnya nih Di jadul-jadul Seperti liatannya mobil otik sih Apa? Hidget pickup Hidget pickup Yang teruntung itu Semua teratusnya sih Wih Keren banget Beneran Itu asik ya mas Itu Aduh Kalau bahasanya Gio Cutting edge lah pokoknya lah gitu Sumpah Itu keren banget Kecil mini Ada bugnya gitu kan Kayaknya tuh Hih Ngikut lah pokoknya Udah pokoknya Tapi sekalinya mogok di jalan Juga gak merepotkan ya Dorongnya juga enteng mas ya Iya Di jalan juga gak Gak yang bisa ngebut-ngebut banget gitu Iya Sama motor super aja Gampang Disain Gitu Say lo Oke ini sebenernya gak konsep banget ya Dadakan banget Tiba-tiba gue on camera Langsung gue tanya aja kan Sebelum lupa Oke terima kasih mas Hadid Yoi Atas Mimpi-mimpi lo semoga tercapai semua Amin Sekarang lanjut ke Ini gak tau cewek apa cowok Namanya mbak Gio Ini manager gue Hai Mbak Ini tadi kan ada ide nih Dari temen gue nih Gue pengen nanya sih Kira-kira mobil impian lo tuh apa sih Dari lo mobil pertama Terus mobil kedua Lo punya duit cukup Terus mobil tajer melintir Kalau mobil pertama gue lebih milih ya Picanto Picanto? Kenapa? Karena compact dan juga perawatannya Kayaknya lebih murah sih Setau gue ya Tapi muat Iya Muat banyak gak? Maksudnya Kalau muat banyak ya enggak sih Jadi maksudnya ya Untuk keluarga kecil bahagia muat lah Picanto ya Dua di depan, dua di belakang Bagi muat Kalau mbak gue sendiri muat lah ya Muat Muat Oke Terus mbak? Terus kalau udah middle Mungkin gue HRV 1.8 Prestige Dengan sandruf Dengan sandruf Supaya bisa kayak tetanik-tetanikan gitu Di atas Bisa ngeflok di dalam mobil Karena cahaya yang bagus Dan ronda Sejauh ini Pemegang mobil dengan BBM teririk Kayaknya ya Masih Correct me if I'm wrong Tergantung Tergantung Yur sikil Menginjak pedal gas Itu semua tergantung dari itu mbak Mau irit kayak apa aja Mau echo kayak Mau echo Mau Siapa aja Terserah Yang penting Menginjakan gasnya Nah manual apa metik mbak? Kalau HRV Gue gak tau Cuman gue banyak buat reviewnya sih Banyak yang CVT ya Iya kan Kayaknya lebih gampang CVT juga sih Di masa sekarang Apalagi di sini Sering macet Lumayan padat sih Jalan-jalan jadi CVT sih Terus Itu tadi kan yang middle kan Terus kalau lu udah punya duit Tajir melintir nih Lu mau punya mobil apa? Mobil daily Mini paper Buat daily? Buat daily BBMnya lumayan itu Ya kan kan udah tajir Jadi udah gak bikin yang BBM sih Oh iya ding bener ding Yang penting asik aja ya Iya yang penting Wah mini cooper di jalan Terus kan udah tajir melintir Tajir melintir Terus juga mobil daily juga ada Terus lu kira-kira mau koleksi mobil apa? Aduh kalau koleksi belum kepikiran sih Belum kepikiran ya? Iya Karena gak tau mobil-mobil tua juga gitu Tapi Jimny lucu juga buat di koleksi Lucu Sorry garing Jimny Jimny ya Jimny yang lama apa? Yang lama Yang lama Klasik ya Karena kalau yang baru Udah gak masuk kapal sih Harganya Dan dia kan masih Kayaknya akan diproduksi lagi Mungkin ya Jadi kayak gak ada spesialnya ya Jadi kalau jemny lama Pain sih buat di koleksi Oke Mungkin itu aja ya Semoga cita-citanya tercapai mbak Gio Amin 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 Terus juga Bisa membahagiakan keluarga juga Dari mobil-mobil koleksi-koleksi itu Amin Oke thank you Bagus Thank you Oke teman-teman Mungkin Di awal ya Nanti kedepannya mungkin Supaya bisa lebih terkonsep Semoga saya akan mau konsep Itu semua Terkait Mobil impianmu apa sih? Ketika lu Mobil pertama Terus ketika kondisi keuangan lu Udah middle Terus middle up Dan tajer melintir Dan mobil Apa yang ingin lu koleksi? Kedepannya akan gue lebih konsep Jangan lupa Tonton terus video Bang Is di channel Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Terima kasih Enjoy Jangan lupa like